Sudakwa jariah itu modalnya bisa sedikit, tapi keuntungan pahalanya, kita wafat pahala masih datang. Saya kasih contoh cepat ya, contoh cepat. Kita punya 50 ribu, tapi pahala pengen terus ada. Anda berikan makanan kepada orang, dia makan ada energi, dia sholat, dapat pahala. Energinya hilang, pahala selesai. Tapi Anda berikan pada penghafal Quran. Beli mushaf, modal 50 ribu. Anda berikan pada penghafal Quran. Mushaf itu selama ada di tangannya, maka pahala mengalir bagi Anda. Dan dia baca, hafalkan. Dan pahalanya sama, setiap hurufnya Anda dapat pahala yang sama. Kalau sekarang dia bacakan, nilainya lebih tinggi daripada hari biasa. Yang paling dahsyat, penghafal Quran kan nggak pernah dia menghafalkan, membaca cuma sekali. Ya kan ulang-ulang. Satu ayat diulang. Berapa huruf? Berapa pahala yang dapatkan? Dan kalau mushafnya nggak ada, kan penghafal Qurannya ada. Dia mengajar lagi, modal cuma 50 ribu, Anda wafat, dia punya murid seribu. Dan terus, 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 terus.